Intro Ya kita kembali lagi bersama saya Berdiri Jalan Da'wah BTV Nah masih dengan tema Besti Dunia Akhirat Nanti A akan melanjutkan lagi tausianya A Kemudian langsung diberikan kesempatan buat jamaah yang bertanya Dan ini ke subtema berikutnya adalah Apakah pahalanya nih A? Pahala dalam saling mengajak baikannya Karena kan sesama Besti harus mengajak kebaikan dong A Gak mungkin mengajak keburukan Ada pahalanya kan? Silahkan mungkin Baik Masya Allah Bunda Bunda Ada tiga ciri sahabat yang baik Ada berapa? Tiga Tiga Besti yang terbaik Satu Sahabat yang baik itu adalah dia Yang mengajakmu dalam kebaikan Betul apa betul? Betul Iya apa iya? Iya Barang siapa yang menunjukkan jalan kebaikan Kepada orang lain Sampai orang lain itu berbuat baik Karena ajakkan kita Maka saat dia berbuat baik Kita mendapatkan pahala yang sama dengan kebaikan kita mendapatkan pahala yang sama dengan kebaikan orang itu Bagus atau tidak? Bagus Carilah sahabat yang menunjukkan pahala yang menunjukkan jalan kebaikan yang kedua sahabat yang baik itu adalah sahabat yang mau menasehatimu dalam kebaikan dia katakan benar pada sesuatu yang benar tapi dia bisa mengatakan sesuatu yang salah jika perbuatanmu salah, betul? betul maka bunda harus bersyukur kalau punya teman yang cerewet betul? terutama cerewet dalam kebaikan biasanya bunda ngaji bareng tiba-tiba bunda gak ngaji ditanya sama temannya bagus gak teman yang begitu? kamu kenapa gak ngaji? ada masalah apa? kata temannya gak ada ongkos kemudian kalau teman yang baik itu masalahnya maka teman baik akan datang nyamper dia, betul? ngajak dia, betul? jemput dia, betul? berangkat ngaji bareng, betul? betul maka sahabat baik ciri yang kedua adalah yang mau menasehatimu dalam kebaikan dan yang ketiga ciri sahabat baik adalah dia yang selalu ada bersamamu saat suka maupun duka saat sempit maupun lapang betul? saat sedih maupun senang karena mohon maaf banyak teman yang ketika kita di atas dia deketin kita pas kita di bawah dia pergi meninggalkan kita iya lagi iya lagi iya lagi iya lagi betul? betul jangan cuma datang ke kita pas lagi senangnya doang betul? betul tapi gimana dia juga hadir walaupun kita lagi susah maka bunda sayang kalau sudah punya teman yang seperti itu pegang erat-erat jaga baik-baik maka jangan pernah berhenti menjadi sahabat yang baik karena sesungguhnya seseorang akan dikumpulkan bersama dia saling mencintai di dunia betul? betul mudah-mudahan ya kita berteman di dunia nanti kita kumpul lagi di surga amin kalau nanti ada di antara bunda yang diizinkan masuk surga dan barangkali bunda tidak menemukan tidak menemukan bang bedu cari nama kami cari kami agar kami bisa berkumpul nanti di surga amin kalau nanti masuk surga akan cari bunda bang bedu enggak cari dong kan sahabat maka sahabat yang baik janji bersama bukan hanya di dunia tapi sampai ke akhirat ke surga insya tepuk tangan itu buat kita semua alhamdulillah seandainya betul nikmat tak ya punya besti yang terbaik dunia dan akhirat jadi bener-bener menjadi teman di dunia dan juga di akhirat ya bu ingat kita abu ya oke karena bunda udah jadi sahabat sama jamaah maka bunda kasih kesempatan jamaah untuk bertanya kepada akhirat siapa yang mau bertanya siapa yang mau bertanya siapa yang mau bertanya dari sini dulu oke ih sahabatan bener loh dibantuin diangkatin bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya mimin ratmini dari mimin ratmini mimin kurang motibu ya itu mamin kalau lebih plus ya bu mimin silahkan dari majelis taklim al mu'min bandung al mu'min bandung singkat cerita saya kerja setiap hari di tempat kerja saya itu banyak sekali teman-teman yang jarang sholat sementara saya suka iseng gitu ngajakin yuk kita sholat bareng gitu tapi mereka bilang sok duluan aja nanti saya nyusu gitu tapi pas nyampe bel masuk juga mereka gak ngelaukit sholat juga gitu nah pertanyaannya gimana berada di lingkungan semacam itu gitu ah mohon penjelasannya mungkin itu aja pertanyaannya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh berada di lingkungan yang teman-teman kerjanya kulturnya jarang ibadah mengajak tapi lama-lama takutnya dia seperti kultur yang ada disitu bunda bunda kalau kita melihat satu keburukan dalam pandangan mata kita tugasnya ada tiga ada berapa yang pertama rubahlah keburukan itu dengan tanganmu dengan apa tanganmu maksudnya apa kalau kita punya posisi punya jabatan bikin kebijakan misal kalau sudah masuk waktu sholat kerjaan berhenti harus so pake tangan kalau kita punya jabatan betul tapi kalau gak bisa pake tangan rubahlah dengan lisanmu omongin komunikasiin tapi harus bagus karena mohon maaf bunda sayang tujuannya bagus tapi cara ngomongnya gak bagus jadi bagus atau tidak bagus contoh ya bunda T punya suami misalnya suami T lagi nonton TV azan sudah berkumandang bunda T bilang gini ke suami ayah udah azan ayah T sholat atau mau disolatkan sama saya ayah T udah tua ayah sing tobat tujuannya ngingetin sholat bagus tidak bagus tapi cara bicaranya begitu sakit tidak makanya bunda juga kalau bicara yang baik-baik biar nyampe betul nah yang ketiga kalau tangan gak bisa lisan gak bisa kata nabi rubahlah dengan hatimu maksudnya apa doakan doakan doain sahabat bunda mudah-mudahan Allah berikan hidayah betul Allah berikan kelembutan betul dan kadang bunda sayang dakwah yang paling baik itu bukan dengan kata-kata tapi dakwah yang baik itu dengan contoh dengan apa maka bunda contohin sholat tepat waktu nanti pelan-pelan teman bunda lihat alasih ucik temannya sholat nanti menirajin misalnya maka bunda juga akan jadi pahala kebaikan betul tepuk tangan itu buat bunda yang bertanya luar biasa Hilman ingat bu ya tiga cara untuk melakukan untuk mendolong teman ya bu ya dalam mengajak kebaikan ke bu oke kita ke merajaan selanjutnya yang kedua silahkan disini oke boleh ibu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya ibu hajah siti masjidoh dari muslimat tajur halang bogor ya ini ak bunda punya teman di dekat sekali ternyata di belakang sering ngomongin yang mana orangnya mana mana yang mana anaknya mau warahmatullahi wabarakatuh di sini ada di sini di belakang cepat di cek belakangnya ada kesel banget ya kesel banget saya nih ada 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 ya bu ya ngomonginnya di belakang bukan di depan ya biar ngomongin di depan ibu padam ke belakang bisa gitu juga nah kemudian saya kesel dong saya tinggalin lah eh malah dia yang ngambek bukannya saya ngambek nah itu harus bagaimana saya apa harus saya ngambek juga apa harus saya diem apa saya harus diem bentar bentar bu ibu punya teman ngomongin ibu di belakang ngomongin belakang ibu tinggal dia ngambek lah iya dia ngambek lagi dia ngambek tinggalin iya maksud maksud saya gimana solusinya supaya si teman itu yang tadi ngomongin saya bisa dekat lagi dengan saya dan bagaimana seharusnya saya berteman dengan dia itu saja iya gak tau kenapa nanya ke saya aduh teman-teman ibu teman punya teman ngomongin di belakang iya terus dia tinggal ngambek dia ngambek terus nanya ke saya iya kenapa temannya begitu iya saya juga gak tau kenapa nanya ke saya mungkin ibu jangan pergi dulu dia belum selesai ngomongin ibu iya iya jangan pergi dulu ya iya dengerin dulu mungkin pertanyaannya yang enak begini apa sikap saya kalau ibu nanya kenapa teman saya begitu ya gak tau ibu tanya aja teman ibu kenapa saya yang pusing ya bu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berarti ibu bu jangan jangan belum selesai masih berdiri iya belum selesai jadi mungkin maksud bagaimana sikap ibu ya iya mau apa namanya menghadapi menghadapi teman-teman yang seperti itu seperti itu agar pertemanan teman-teman tidak pecah iya walaupun dia punya hobi ngomongin ibu di belakang iya mungkin seperti itu kali ibu ya betul iya coba tanyain bu silahkan udah waktunya udah habis bisa banget masya Allah bunda bunda jawab apakah kita bisa menyenangkan semua orang yang mantap jawabannya ya apakah kita bisa menyenangkan semua orang apakah mungkin semua orang suka sama kita iya berarti bunda sayang bunda udah jadi orang baik tapi masih ada orang yang gak baik sama kita iya haruskah kita marah iya haruskah kita kecewa iya haruskah bunda cari orang itu iya buat apa orang ngomongin kita di belakang berarti tandanya kita lebih terdepan dibanding dia betul betul apa betul jadi bunda gak usah sibuk makin banyak orang yang ngomongin kita makin banyak dosa kita yang dihapuskan sama betul tadi bunda nanya kenapa teman kita ngambak iya gak tau iya juga gak tau ada masalah apa dengan ibu saya juga gak tau bu karena ibu gak cerita masalahnya apa ya iya dan kan saya juga gak tau ya takutnya teman ibu T ngambak bukan gara-gara itu mungkin ibu T punya hutang yang belum dibayar sama dia kan bisa kan kita gak tau kan gak tau kita kan iya kan atau mungkin teman ibu T punya anak ibu punya anak pengen dijodohin anak ibu gak mau kan iya kan jangan suuzon sama teman jangan-jangan dia T berbuat gitu karena kita juga gak tau betul kita gak tau ibu gak tau teman ibu gak tau apa yang mau diomongin atau udah gak tau semuanya udah pokoknya mah kita berbuat baik saja betul betul berbuat baiknya bukan buat manusia tapi buat siapa apakah Allah tau orang ngomongin kita tau apakah Allah tau orang ngejelekin kita tau apakah Allah tau orang ngegibahin kita tau semakin kita terima itu semakin banyak pahalanya amin tepuk tangan buat ibu atau yang bertanya oke jelas ya ibu ya ya oke jelas jelas ya ibu oke siap oke penanyaan selanjutnya ada penanyaan ibu oke iya silahkan bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bu saya be bu fokus fokus bu saya takut fokus bu fokus fokus ya nanya ibu nama ibu siapa nama saya haji yayan dari masjid masjid jamin nuru salam siapa nama ibu maaf haji yayan haji yayan haji yayan suaminya kali haji yayan nama ibu siapa haji yayan kenapa man ya enggak saya kenapa haji iya iya aja 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 iya iya yaudah gak usah pake haji gak usah pake ibu yayan aja langsung iya iya saya pengen bertanya iya ibu bu ibu fokus kan bu iya fokus ibu tau ada dimana kan sekarang bu ada saya pengen bertanya iya ibu jadi gini apa jadi temen saya punya utang utang jadi pinjem sana pinjem sini utang mulu jadi kalo ditagi suka kesel gitu sama saya tapi dia gak mau ngakui kesalahan dia terus saya pengen bertanya terus dia lagi belum bayar utangnya udah pinjem lagi udah pinjem lagi sama saya pelan-pelan bu ya pelan-pelan saya punya temen punya temen punya temen hobinya utang sana utang sini gitu terus terus ibu tapi bapak yang ngomong udah iya saya bantu ini terus jadi belum bayar utang udah ini lagi udah pinjem lagi sama saya iya belum bayar udah pinjem lagi saya tapi mau ngasih ya mungkin yang kemarin aja belum dibayar udah pinjem lagi mau dikasih gimana dikasih saya berbohong juga jadi jadi gimana solusinya saya gimana solusinya bang dugul bang dugul jadi saya punya temen tapi dia utang sana utang sini iya kalau ditagi ngembang ngembang keduanya pengen minjem lagi gitu pengen minjem lagi saya tapi punya duit tapi takut takut ngasih ke dia takut gak dibayar gimana solusinya pak pak ah iya gimana solusinya iya saya tahu saya paham 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 kenapa saya dosa enggak seperti itu iya ibu sih enggak dosa ya ibu ya enggak dosa jadi ibu tuh bilang sama temennya ah gue mah gak punya duit padahal mah punya punya ya nah terus akhirnya ibu berbohong iya akhirnya berbohong boleh atau tidak gitu ya ibu ya iya bagus cincin ibu bunda ada temen kita ada temen kita ada temen kita suka pinjem utang sama kita iya kita pinjemin bagus tidak bagus tapi tapi kita tuh ketika lagi dia susah bayarnya betul akhirnya kita yaudah deh memang sifatnya dia gitu betul terus dia datang lagi pinjem lagi sama kita hutang yang sebelumnya aja belum dia pinjem utang lagi kita kasih atau enggak kita bilang sama dia kita gak ada tapi kelihatannya ada karena yang kelihatan apa terus ibu bilang sama dia ah saya gak ada uangnya padahal mah ada karena kelihatan apanya nah terus bunda teh bohong sama temen itu boleh atau tidak jawabannya mohon maaf bunda bilang aja apa adanya bukannya kagak mau ngasih utang lagi sama kamu hutang yang kemarin aja belum dibayar betul makanya mohon maaf yang punya hutang sama ibu cincin ini ibu yayan ibu yayan ibu yayan bukan 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 haji yayan haja ya haja haja yang punya hutang sama ibu haja yayan bayar apa bayar ini mohon maaf banyak di luar sana mohon maaf ya banyak orang yang ketika minjem kelihatan butuh pas ditagih sulitnya minta ampuh insya tepuk tangan bukak jian ini hebat banget masya Allah ingat ya punya temen baik ini tuh sulit betul sulit ini pada-pada saksi-saksi ya masya Allah temen baik orang baik dan masya Allah orang yang suka minyemin utang ke orang itu didoakannya mendapatkan pahala yang luar biasa tapi mohon maaf temen-temen jangan memanfaatkan kebaikan biaya jangan gara-gara buian baik kemudian dimanfaatkan juga gak boleh betul baik semua kata buian kata buian baik semua masya Allah masya Allah ibu butuh uang minyak kebuian ada sekalian sekalian oke ya ini beri ayah jangan diberikan ya jangan biar jadi pelajaran jadi pelajaran jadi bukan kita gak mau ngutangin tapi biar jadi pelajaran ya selanjutnya kita akan penanya selanjutnya oke selamat ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nama saya Jakyah Solihat dari P2 Lipi Kabupaten Subang mau nanya iya ibu apa batasan suami saya dengan teman ceweknya oh jenggeng kan ibu Lipi teliti aja sendiri jujur ya suami saya banyak teman ceweknya kemudian sering ngobrol sering bareng malahan kadang sering curhatan nah saya melihat suami saya dengan temannya itu saya cemburu dong iya tapi suami saya itu gak terima katanya kenapa harus cemburu saya gak ada perasaan apa-apa dengan cewek itu suami ibu gak terima gak terima karena ibu udah kirim belum karena saya cemburu dia tidak terima oke apakah yang harus saya lakukan harus marah-marah atau harus cemburu terus atau gimana terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik silahkan dijawabin yang natya ya jadi jamaah jangan kemana-mana setelah ini kami akan kembali lagi untuk anda untuk itu tetaplah bersama kami di Jalan Da'wah BTV selamat menikmati Terima kasih atas dukungan Anda.